selamat menikmati sesuatu dari luar dirimu rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu itu sendiri namun dari anggapanmu terhadapnya dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun engkau mau tolaklah rasa sakit itu dan rasa sakit itu akan lenyap dimarahi sekarang sama Marcus Aurelis kok kamu mau bersakit-sakit lama sakit atau tidak sakit itu kan tergantung dirimu apalagi sakit hati bukan sakit fisik itu kuncinya ada di kita ada teman yang secara sengaja ngomong nyelekit biar kita tersinggung itu tersinggung atau tidak itu kan bisa kita atur loh kamu melecehkan aku ya andalah aku gak tersinggung kok oh itu tambah mangel itu yang melecehkan kenapa sakit dan tidak sakit ada dalam diri kita kita terima atau tidak kalau gak kita terima ya sudah beres jadi kalau kamu bilang wah kok rasanya sesakit ini ya sudah kamu singkirkan rasa sakit itu kamu bergeraklah maju lagi move on lagi jadi kalau ada yang mengeluh begitu dalilnya pakai Marcus Aurelius ini sakit sekali tapi pak rasanya ya gak apa-apa atau mengeluhkan pasanganmu kenapa kok dia jahat sekali kok dia mengingkari janjinya kok dia setega itu dan seterusnya lagi-lagi dibantu Marcus untuk menjawabnya saat engkau sedang melawan orang yang tidak tahu malu tanyakan pada dirimu hal ini apakah mungkin di dunia ini bersih dari tindakan tidak tahu malu ya tidak maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin selalu ada orang yang tidak punya malu di dunia dan orang ini adalah salah satunya itu untuk menenteramkanmu ya jadi hal yang sama lakukanlah untuk orang yang jahat orang yang tidak dapat dipercaya atau orang yang rendah moralnya mengingat bahwa di seluruh dunia ini pasti ada beda-beda kelas moralnya manusia akan lebih membuatmu toleran terhadap penghuninya jadi kalau kamu merasa dia kok jahat sekali padaku dia kok begitu teganya padaku kamu sadarilah oh iya ya memang manusia itu yang macam-macam memang ada yang tipe kayak dia itu itu akan lebih menenteramkanmu jadi tidak mungkin di dunia ini orangnya tulus semua orangnya baik semua selalu ada orang-orang tertentu yang jahat yang buruk yang tidak tahu malu dan lain sebagainya ini lebih menenangkan kita jadi kadang-kadang kan kita protes kok kamu bisa jahat padaku ya memang mungkin dia tipe yang begitu nah ini jawabannya kalau ada yang tanya kenapa kok dia jahat sekali nah lanjutannya lah terus dia sudah mengecewakanku dia sudah menyusahkanku aku sekarang harus bagaimana setelah putus nah ini sebenarnya pembahasan lebih menarik itu setelah putus terus harus bagaimana bukan bagaimana rasanya putus kalau menurut Markus begini merasa sayang kepada orang lain meskipun mereka melakukan banyak kesalahan adalah sifat uniknya manusia engkau dapat melakukannya cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia mereka melakukan itu karena tidak tidak sadar berlawanan dengan kata hati mereka dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati tidak lama lagi semua orang kan masli mati dan di atas itu semua mereka tidak benar-benar menyakitimu mereka tidak melenyapkan kemampuanmu untuk memilih sederhananya ya kita tetap baik kepadanya kenapa karena kita manusia di antara keutamaan manusia itu memaafkan dan tetap menyayangi siapapun karena dia statusnya manusia jadi aku tetap menyayangimu meskipun sekarang tidak sebagai pasangan yuk cara menyayanginya mesti beda kalau kemarin cara menyayanginya pakai nraktir pakai apel dan lain sebagainya sekarang lebih irit jadi tidak perlu high cost tapi tetap ada rasa menyayangi dan kalau kita kecewa dengan yang mereka lakukan sebenarnya mereka itu tidak jahat-jahat amat anggap saja mereka itu mendidik kita untuk jadi lebih tangguh buktinya apa kita masih bisa tegak hari ini nah jadi mereka tidak melenyapkan kemampuan kita untuk meleh jadi untuk maksudnya untuk menentukan hidup kita sendiri jadi kalau ada yang tanya terus aku bagaimana ya tetap lah sebagai manusia kita tetap harus saling menghargai saling menyayangi kalau masih ngeyel saja gimana saya melanjutkan hidup tanpa dia dimarahi sekarang oleh Markus jangan biarkan masa depan mengganggumu engkau pasti akan menghadapinya jika perlu dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi senjatamu melawan masa kini kalau sudah patah hati kan kadang-kadang gimana aku melanjutkan hidup tanpa dia bisa bisa tidak saya khawatir kayak kamu dulu belum kuliah terus mau masuk kuliah bisa tidak saya kuliah itu ternyata di jalannya bisa bahkan sekarang tidak bisa jadi ternyata bisa kamu membayangkan mungkin yang baru menikah dulu mikirnya panjang gimana menikah itu saya tidak bisa itu di jalannya ternyata bisa merantau keluar keluar kota selama ini bareng orang tua terus sekarang kuliahnya di Jogja sendirian mungkin awalnya kamu mikir bisa enggak ya aku hidup sendirian buktinya sekarang bisa bahkan kalau disuruh pulang kampung sekarang agak males malasan khawatir ditanya lulusnya kapan bisa kok kata Markus dengan alat yang sama yang kamu miliki dengan cara berpikir yang sama dengan gaya hidup yang sama kamu terbukti bisa menaklukkan apapun dalam hidupmu apalagi ini hanya sekedar ditinggal pasangan jadi kata Markus bisa lah dengan senjata yang sama yang selama ini engkau miliki masih ada ini yang terakhir terus aku dapat apa dari semua yang selama ini aku alami berdua ada yang paling penting yang kamu dapat yaitu pelajaran pendidikan diri kata Markus jika ada sesuatu yang menghalangimu untuk mencapai tujuan tepat waktu itu adalah kesempatan untuk melatih kesabaran jika seseorang menyakitimu itu adalah kesempatan untuk berlatih memaafkan jika ada sesuatu yang sulit merintangimu itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat jadi kesulitan apapun bencana apapun musibah apapun kepedihan apapun hakikatnya adalah medan latihan untuk meningkatkan kualitas diri kita apapun itu pintar-pintarlah mengambil hikmah mengambil pelajaran dari apa yang kita alami dalam hidup termasuk kepahitan-kepahitan hidup yang kita rasakan disinilah nanti kita tidak akan menyesali kepahitan-kepahitan hidup yang kita alami karena ternyata dia jadi sekolahan kita jadi dia jadi lembaga pendidikan kita jadi lulusan patah hati itu hatinya kuat tangguh nah kita dapat pelajaran berharga dari situ ya jadikan ada yang alumni patah hati ada yang alumni dapat nilai E ada yang alumni apa kantongnya kempes terus ada yang alumni itu kesulitan hidup kita kan seputar itu nah kalau kita lulus dari situ kita jadi manusia yang lebih tangguh bandingkan dengan orang yang hidupnya mulus terus tidak pernah susah secara kepribadian dia tidak akan tangguh makanya kalau kalian sering ikut lomba-lomba bagi saya lebih berharga kalau kamu kalah karena kamu latihan mentalmu kalau menang itu gampang secara mental tapi kalah itu berat kalau kamu terlatih kalah itu enak biasa kalah tapi kalau menang Alhamdulillah menang yang sering membuat kita lepas kendali itu kan ketika kita kalah tapi kalau kita sudah tangguh di situ apa sih kepahitan hidup yang harus saya alami yang paling baik sudah saya alami kamu semakin tangguh kenapa karena kepahitanmu selama ini jadi mata pelajaran yang membuatmu keluar dari situ jadi lebih tangguh nah ayo yang alami patah hati juga begitu jadikan momen patah hati ini sebagai sekolahan kalau kata kiajar itu kan setiap tempat adalah sekolah ya berarti setiap patah hati adalah pelajaran yang disitu kita belajar jadi manusia yang lebih tangguh lebih sadar lebih berkualitas oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin satu dua kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang teman-teman ngerti benarnya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati